Halo semuanya, welcome back to my channel, welcome to Jayanti channel, yeay! Nah di video kali ini aku mau ngasih tau dan share juga ke kalian cara mencerahkan wajah dan memutihkan wajah secara alami dengan bahan-bahan ini Oh iya, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dulu ya teman-teman untuk like video ini, komen, dan yang terpenting jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman Supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin video selanjutnya Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke tutorialnya Nah ini untuk bahan yang pertama, ini aku pakai santan kara, aku beli di warung kurang lebih kayaknya harganya sekitar Rp. 3.000-4.000 gitu ya Aku lupa harganya berapa Nah ini aku campurkan aja semua santannya ke dalam mangkuk kecil terus aku aduk-aduk Dan manfaat santan itu banyak banget ya teman-teman untuk kecantikan rambut, kecantikan kulit, kecantikan wajah Dan juga aku sekarang mau campurkan sedikit air mawar sekitar 1 sendok makan itu ke dalam santan tadi ya teman-teman Nah banyak juga ya teman-teman manfaat mawar ini 1001 manfaat air mawar Pokoknya the best banget deh air mawar, aku selalu menggunakan air mawar di muka aku ya teman-teman Dan ini aku juga mau ngasih sedikit tambahan baby oil Itu agak 2 sendok kecil gitu, lalu aku campur-campurin aja ya teman-teman Nah ini aku gunain biasanya setiap mau tidur, setiap malam sebagai cleanser aku ya teman-teman Nah itu aku langsung aplikasikan aja ke wajah Tuh, aku aplikasikan ke wajah Ini tuh bagus banget ya teman-teman Santan itu, aku udah ngerasain banget manfaatnya Tapi lagi-lagi aku kasih tau, aku tegasin juga ya Sebelum kalian olesin ke wajah atau sebelum kalian olesin ke muka Kalian tes dulu ya teman-teman ke tangan Takutnya kan kalian gak cocok sama bahan-bahan ini gitu kan Mungkin ada yang alergi atau mungkin ada yang sensitif Jadi kalian bisa tes dulu ya sebelum untuk mencobanya Nah aku juga mau share juga ya ke kalian manfaat santan ya Santan kan kita ketahuin bahan makanan ya teman-teman yang terbuat dari air perasan kelapa Nah ini sering dijadikan bahan masakan Santan juga mengandung lemak Karena itu biasanya dihindari ya oleh mereka yang ingin menghindari kolesterol Nah tapi itu santan juga proteinnya tinggi loh teman-teman Zat besi Dan dia pengelolahannya juga yang tepat bisa memberikan banyak manfaat nih untuk kesehatan Nah selain untuk bahan masakan Santan juga dikenal berhasiat nih teman-teman Untuk rambut, terus juga untuk wajah Sejak dulu bilasan santan ini juga dimanfaatkan oleh nenek moyang kita loh Untuk menyuburkan rambut Dan ternyata tak hanya itu manfaat santan Untuk kecantikan bisa untuk pelembab alami ya teman-teman Karena sifatnya ini yang mendinginkan santan juga bisa dijadikan pelembab untuk kulit Nah ini sekarang aku mau menghapus Tadi cleanser Itunya santannya Setelah aku diamkan selama 5 menit Dan kalau misalnya kalian nggak mau dihapus atau langsung disuci mukanya boleh banget Nah Selain itu juga dia bisa untuk mendinginkan kulit yang terbakar matahari ya teman-teman Nah ini aku juga mau kasih tau ke kalian tuh Aku gunakan sebagai cleanser aku Santan, air mawar, dan baby oil Kotoran-kotorannya semua terangkat ya teman-teman Nah ini yang untuk step kedua Aku mau scrub muka aku ya teman-teman Menggunakan parutan tomat Setengah parutan tomat sekitar 2 sendok makan Dan aku tambahkan itu 1 sendok kopi ya teman-teman Terus aku campur-campurin aja Aku aduk-aduk Atau mungkin kalian bisa tambahkan air mawar atau baby oil Itu boleh banget ya teman-teman Tapi kayaknya Udah aku ini aja Terus aku Aduk-aduk aja ya teman-teman Nah manfaat kopi itu juga bagus banget ya teman-teman Bisa untuk mengangkat sel kulit mati ya teman-teman Nah terus juga tomat juga bagus banget Untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat Nah pokoknya aku selalu menggunakan Bahan-bahan alami ini untuk kulit aku ya teman-teman ya Terus aku aplikasikan aja ke seluruh muka aku Tapi hindari di bagian bawah mata ya Takutnya sensitif kalau kena mata nanti Nah terus aku mau langsung aja aplikasikan ya teman-teman Ke wajah aku Oh iya teman-teman Kalian bisa pakai ini seminggu sekali Atau seminggu dua kali ya teman-teman Nah pokoknya bagus banget ya teman-teman Manfaatnya santan dan kopi Serta bahan-bahan alami ini untuk ke kulit kita Nah aku juga bukan dokter Atau ahli kecantikan Dan aku mau share aja apa yang aku pakai sama kalian Siapa tahu mungkin kalian di luar sana ada yang Mau lagi bingung nih kira-kira gimana ya Cara memutihkan wajah secara alami Tapi natural mungkin emang gak cepet Hasilnya butuh proses Tapi seenggaknya ada hasilnya gitu kan Karena kalian kulitnya merasa kusam gitu Atau mungkin kalian misalnya pengen ngirit budget gitu kan pakai bahan-bahan alami yang ada di rumah yang ada di sekitar kita dan ternyata Tanpa kalian sadari banyak banget manfaatnya dan Seribu satu manfaatnya itu banyak banget gitu ya teman-teman Kalian bisa menggunakan bahan-bahan alami aja gitu Dan sekarang ini aku mau nunggu dia sampai agak sedikit kering Aku diemin sekitar 10 menitan Aku kipas-kipas aja ya teman-teman Atau mungkin bisa langsung dicuci Nah ini aku langsung dicuci aja ya teman-teman Dan ini lanjut ya teman-teman Yang pertama tadi Yang pakai santan kara tadi itu Yang kan masih ada sisanya Nah ini aku tambahkan tomat gitu ya teman-teman Aku tambahkan sedikit madu Satu sendok madu Aku lupa untuk nge-recordnya Tapi ini aku tambahkan sedikit madu Dan aku potong tomat setengahnya ya teman-teman Terus aku taruh ke muka aku Aku usapkan ke muka aku Nah itu sebagai pelembab muka aku Dan sebagai masker juga aku gunainnya Nah terus aku mau aplikasikan aja ya teman-teman Ini aku ngerasainnya pas aku aplikasikan ini Santan ini itu enak banget ya teman-teman Kayak merasa dingin Merasa seger mukanya Dan merasa kayaknya adem banget gitu Untuk ke kulit aku Apalagi kan ditambah sama tomat gitu Aku oles-olesin ke tomat Kayaknya enak banget juga deh Nanti hasilnya bakal kayak glowing banget Kulitnya bakal sehat banget Dan kelihatan kulitnya tuh Kelihatan seger dan sehat gitu deh teman-teman Nanti aku kasih tau ke kalian ya Untuk hasilnya Nah ini untuk Yang terakhir ini aku Apus aja Atau mungkin kalian bisa langsung cuci muka Takutnya kalian gak betah Nah itu aku apus aja teman-teman Udah kelihatan sedikit hasilnya kan Kelihatan glowing Kelihatan sehat Dan kelihatan seger banget ya muka aku tuh Tuh Bagus banget tuh untuk hasilnya Aku suka banget Dia juga bagus ya santan itu bisa untuk anti penuaan ya teman-teman Terus juga bisa untuk mengobati penyakit kulit Nah dia juga bisa meningkatkan elastisitas kulit kita ya Karena kandungan vitamin C-nya itu Di dalam santan akan menjadikan kulit lebih cerah Dan bisa memperlambat proses penuaan dini ya Nah aku langsung cuci muka aja Oke teman-teman Ini anak aku baru bangun tidur dia Nah gini hasilnya teman-teman Setelah aku selesai memakai tadi Perawatan santan dan teman-temannya ya Bagus banget Aku suka banget sama hasilnya Glowing putih cerah alami teman-teman Kalian bisa lakukan perawatan ini seminggu sekali ya teman-teman Atau seminggu dua kali Tapi secara proses ya teman-teman Karena gak ada yang instan Aku suka banget loh sama hasilnya glowing banget Nah segitu aja ya teman-teman video aku kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa dulu untuk di like Comment dan juga subscribe Dan share juga ya ke sosial media yang kalian punya And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Sub indo by broth3rmax